Halo semuanya, perkenalkan nama Salkan Sanara Falsabila dan saya akan menjelaskan mengenai SDM Pogdarwis atau kelompok sadar wisata. Mari kita mulai. Apa itu Pogdarwis? Pogdarwis atau kelompok sadar wisata merupakan kelompok masyarakat yang menyadari peran dan tanggung jawabnya sebagai tuan rumah atau host yang baik menjadi wisatawan untuk memiliki lingkungan yang bersuai dengan sabta persona pada wisata. Selain itu, Pogdarwis juga merupakan kelompok masyarakat yang menyadari hak dan kebutuhannya untuk menjadi kelompok wisata dan wisatawan untuk melakukan perjalanan ke suatu destinasi sebagai wujud kebutuhan dasar untuk berekreasi. Kemudian, sabta persona pada wisata yang dimaksud adalah terdapat tujuh butir. Ada aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah, dan kenangan. Sabta persona tersebut berpengaruh pada meningkatkan minat kunjungan wisatawan ke suatu destinasi, bertumbuhnya iklim usaha kepada wisata yang prospektif, dan meningkatkan lapangan pekerjaan dan peluang pendapatan dari sektor pariwisata. Kemudian, Pogdarwis memiliki tujuan, yaitu meningkatkan pemahaman kepariwisataan, meningkatkan peranai partisipasi masyarakat dalam pembangunan pariwisata, meningkatkan nilai manfaat kepariwisataan, dan mensuksesan pembangunan kepariwisataan. Untuk menjadi anggota Pogdarwis terdapat beberapa syarat berikut. Yang pertama adalah bersihkarela, yang kedua memiliki dedikasi dan komitmen dalam pengembangan kepariwisataan, kemudian masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi dan memiliki tempat dihubungan kepariwisataan juga menjadi syarat, dan mempunyai pekerjaan yang berhubungan dengan penyediaan barang dan jasa kepariwisataan. Jumlah anggota untuk menjadi Pogdarwis adalah minima 15 orang. Kepengurusan Pogdarwis memiliki unsur sebagai berikut, terdapat pembina, penasehat, dan pimpinan. Pembina yang dimaksud adalah pembina langsung dan tidak langsung. Pembina langsung itu terdapat di lokasi atau daerah, seperti di dinastariwisata daerah. Dan pembina tidak langsung merupakan pembinaan di tingkat pusat, dapat berasal dari Keman Barakera dan dinastariwisata provinsi. Kemudian dapat nasihat, penasehat dipilih dari tokoh masyarakat setempat yang dianggap sebagai telat masyarakat. Dan untuk pimpinan terdapat ketua, wakil, sekretaris, dan benahara. Selain itu juga terdapat sekretariat, anggota, dan seksi-seksi. Sekretariat yang dimaksud merupakan ruang kesekreten atau tempat sekretariat menjadi tempat pertemuan anggota organisasi Pogdarwis. Sementara anggota yang dimaksud adalah anggota masyarakat dari Pogdarwis tersebut. Dan seksi-seksi yang saya maksud, terdapat beberapa seksi. Ada keamanan tertipan, kebersihan keindahan, daya tarik dan kenangan, hubungan masyarakat dan pengembangan sumber daya, dan pengembangan usaha. Kemudian, untuk struktur kepengurusan adalah sebagai berikut. Yang pertama ada pembina, kemudian penasehat, kemudian ketua, kemudian wakil, dan ada sekretaris dan benahara. Di bawahnya lagi ada berbagai seksi, ada tertipan keamanan, kebersihan keindahan, daya tarik, keusahaan dan kenangan, hubungan masyarakat dan pengembangan SDM, pengembangan usaha, dan di bawahnya ada anggota. Tugas dari masing-masing pengurus adalah sebagai berikut. Ketua memiliki tugas untuk memimpin Pogdarwis, memberikan pengalaman kepada anggota, melakukan koordinasi kegiatan yang diperlukan, dan bertanggung jawab mengenai keuangan dan pelaksanaan kegiatan tersebut. Kemudian, ketua juga harus menandatangani sewa seperti yang akan dikeluarkan, mengimpin diskusi yang bertemuan kelompok, berkoordinasi dan bertanggung jawab kepada kepala dinas pada usaha setempat. Untuk wakil ketua, tugasnya adalah untuk membantu tugas ketua, mewakili ketua ketika ketua sedang berhalangan, dan bertanggung jawab kepada ketua. Sementara untuk sekretaris, tugasnya adalah menyusun dan melaksanakan kegiatan administrasi, mempersiapkan bahan pertemuan kelompok, mengadakan hubungan dan koordinasi dengan ketua yang terkait, kemudian menghimpun laporan dari anggota, mencatat hasil diskusi atau rapat, dan bertanggung jawab kepada ketua. Selanjutnya, untuk seksi keamanan dan ketertiban, tugas yang dimiliki adalah membantu upaya menciptakan ketertiban dan keamanan lokasi destinasi, bekerjasama dengan pihak keamanan, dan bertanggung jawab kepada ketua kelompok. Kemudian, untuk kebersihan dan keindahan, memiliki tugas seperti berikut. Menyelenggarakan kegiatan kebiasaan keanjahan, mengadakan dan menyelenggarakan penghijauan, menyusun progres kegiatan kebersihan dan keindahan, dan tentu bertanggung jawab kepada ketua kelompok. Untuk seksi daya taitun kenangan, memiliki tugas seperti berikut. Mengembangkan potensi sumber daya wisata dan keunikan lokal, kemudian mempromosikan daya tarik lokal, kewisatawan, dan bertanggung jawab kepada ketua kelompok. Kemudian, untuk hubungan masyarakat dan pengembangan sumber daya, memiliki tugas sebagai berikutnya. Yang pertama, mengembangkan bentuk-bentuk informasi dan publikasi kepariwisataan dan kegiatan keberus. Kemudian, mengembangkan kemitraan untuk kegiatan pelatihan pariwisata. Kemudian, mengikuti kesertakan dan mendaftarkan anggota kelompok dalam diskusi dengan organisasi kepariwisataan. Kemudian, mengadakan lombok keterampilan pengetahuan kepariwisataan dan tentu bertanggung jawab kepada ketua kelompok. Pada seksi pengembangan usaha, tugas yang dimiliki adalah sebagai berikut. Yang pertama, menjalin hubungan kemitraan yang berkaitan dengan pengembangan usaha kelompok. Membentuk koperasi untuk kepentingan pekeratusan masyarakat, bertanggung jawab kepada ketua kelompok. Sementara, anggota merupakan unsur utama dalam pekeratusan. Tugas anggota adalah untuk menjadi hadir dalam kegiatan pekeratusan, karena jika tidak ada anggota, maka pekeratusan tersebut tidak akan jalan. Kemudian, pekeratusan memiliki beberapa kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, mengembangkan dan melaksanakan kegiatan dalam menangkap peningkatan pengetahuan anggota pekeratusan dalam bidang kepariwisataan. Dalam kegiatan tersebut, biasanya dilakukan oleh bantuan pembina baik secara langsung maupun dipulangkan. Kemudian, POKWIS juga memiliki kegiatan untuk mengembangkan dan melaksanakan kegiatan dalam rangka peningkatan kemampuan dan keterampilan para anggota dalam mengelola bidang usaha pekeratusan. Kemudian, terdapat juga kegiatan untuk mendorong dan memotivasi masyarakat agar menjadikan rumah yang baik dan mendukung kegiatan kepariwisataan. Selain itu, POKWIS juga memiliki kegiatan untuk mendorong dan memotivasi masyarakat untuk mewujudkan kualitas lingkungan dan daya tersebut yang baik melalui upaya perwujudan serta-pesona pariwisata. Kemudian, POKWIS juga memiliki kegiatan untuk mengumpulkan, mengolah, dan memberikan pelayanan informasi yang berkaitan dengan pariwisata dan wisatawan dan masyarakat setempat. Terakhir, POKWIS memiliki kegiatan untuk memberikan maksudan kepada aparat pembina tersebut mengenai pengembangan pariwisata setempat. Kemudian, untuk proses pembentukan POKWIS terdapat dua jenis. Yang pertama, inisiatif dari masyarakat lokal dan inisiatif dari instansi kepariwisataan. Inisiatif dari masyarakat lokal Pertama, Kepala Desa dan Lurah membentuk inisiatif masyarakat untuk membentuk POKWIS. Kemudian, setelah membentuk inisiatif tersebut, Kepala Desa atau Lurah melakukan kasus pembentukan POKWIS kepariwisata dari dinas, kota, kota, atau kabupaten yang membinangi kepariwisataan. Untuk mendapatkan persetujuan. Dinas tersebut yang dimaksud adalah dinas pariwisata lokal atau daerah. Kemudian, kelarus tersebut akan dikukuhkan oleh Bupati atau Kepala Dinas Pariwisata Setempat. Selanjutnya, jika sudah dikukuhkan, kemudian akan dicatat dan didaftarkan oleh dinas pariwisata setempat untuk didaftarkan kepada dinas provinsi yang akan dibantu oleh pemerintah keras. Sementara dari inisiasi dari instansi kepariwisataan adalah, Dinas pariwisata provinsi berkoordinasi dengan dinas pariwisata lokal untuk membentuk POKWIS dengan membuat masyarakat desa berinisiatif untuk membentuk POKWIS tersebut. Kemudian, Kepala Desa atau Lurah di setempat akan membuat pertemuan masyarakat dengan dinas untuk membentuk POKWIS. Hasil pembentukan POKWIS selanjutnya kemudian dilakukan kepada kacamata untuk dikeruskan kepada dinas pariwisata provinsi untuk mendapatkan pengasahan dan mendapatkan pembinaan lebih lanjut. Kemudian, dari pengasahan tersebut akan dikukuhkan oleh Bupati dan Kepala Dinas Pariwisata Kota Lurah di Bupanya. Kemudian, untuk meningkatkan kualitas SDM dan mengembangkan POKWIS tersebut dilakukan pembinaan. Pembinaan dapat dilakukan sebaik secara langsung atau tidak langsung. Pembinaan langsung biasanya merupakan interaksi set-set-set-set bukan antara pembina dengan pemerintah. Sementara tidak langsung, merupakan pembinaan yang dilakukan melakui pembinaan pembinaan media, baik untuk cetak atau elektronik. Berikut perupakan referensi dari materi pengembangan POKWIS yang telah saya bahas. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan dari pengaparan yang telah saya berikan. Semoga para audiens dapat memahami materi saya mendapatkan dan sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih.